Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, selamat datang kembali di Youtube Channel Beberapa hari yang lalu di Instagram aku pernah nge-share sebuah story yang berisi tentang pengalaman aku dalam hal menabung Eh, ternyata respon kalian itu juga banyak banget yang minta aku menjelaskan lebih detail lagi tentang sistem menabungku itu tadi Jadi, tabunganku itu aku bagi menjadi 4 bagian Yang pertama, 45% itu ada di tabungan emas, 20% lagi ada di reksadana, tepatnya di aplikasi bibit, 20%nya lagi ada di saham dan 15%nya ada di tabungan bank biasa. Nah, di video ini sesuai dari request kalian, aku akan membahas bagian terbesar dalam tabunganku yaitu tabungan emas Di sini aku mau tekankan dulu kalau sharingku di sini itu menabung ya, judulnya bukan investasi. Jadi, di sini tujuanku menabung itu untuk mengamankan uangku, biar gak gampang aku ambil-ambil perihal returnnya atau cuannya atau untungnya itu aku anggap sebagai bonus Apalagi di sini posisiku masih awal-awal kerja ya gaji ya, standar lah ya, aku masih mencoba untuk menabung secara konsisten terus juga masih belum melek-melek banget masalah investasi jadi aku berusaha aja menabung di tempat yang aman dan gak berpikir dulu tentang return sambil aku menyelami sistemnya seperti apa sambil aku belajar juga. Oke, tabungan emas adalah salah satu produk dari pegadaian, dimana di produk itu kita sebagai nasabah atau sebagai konsumen ya, kita bisa menabung berupa uang terus nantinya uangnya itu akan dikonversi atau dirubah menjadi nominal gram gampangan pengertiannya sih kayak gitu jadi kita nabung duit, abis itu dirubah dalam bentuk gram sama si pegadaiannya biar lebih gampangnya aku kasih ilustrasi ya jadi di sini ada istilah harga jual dan harga beli harga jual adalah harga yang dipakai pegadaian untuk menjual emas ke kita sedangkan kalau harga beli adalah harga yang dipakai pegadaian untuk membeli emas dari kita jadi ketika kita menabung, posisinya harga yang dipakai yang mana? yaps, benar harga jual, karena ketika kita menabung, otomatis kita membeli emas ke pegadaian gitu kan jadi patokannya adalah harga jual jadi jangan sampai kebalik ya, karena harga jual dan harga beli ini selalu berbeda terus ada juga beberapa pertanyaan dari kalian terus kak, apa uangnya itu harus diambil dalam bentuk emas nantinya? jawabannya, bisa iya, bisa enggak bisa iya, kalau misalnya kalian udah mencapai minimal 1 gram dalam tabungan kalian nanti untuk emas batangannya juga ada 3 jenis yaitu Antam, UBS, sama Galeri24 kalian boleh pilih salah satu biaya cetaknya juga berbeda-beda kalian bisa cek di websitenya pegadaian terus yang kedua, bisa juga dicairkan selain dengan batangan emas yaitu dicairkan tunai jadi bisa dicairkan berupa uang atau kalian bisa jual emas kalian berupa uang, tunai itu ketika tabungan kalian udah mencapai minimal 0,1 gram atau kalau dikonversikan ke harga beli, itu kurang lebihnya Rp. 86.000an jadi ketika saldo kalian udah 0,1 gram, kalian udah bisa tarik tunai ini metode ambil duitnya ini juga ada dua loh bisa tunai ke outlet pegadaian langsung atau bisa via transfer kalau kalian jual emasnya melalui aplikasi pegadaian digital kalian jangan berpikir kalau nabung emas di pegadaian itu akan konvensional, harus riwariwi ke outlet pegadaian enggak banget, sekarang tuh udah ada aplikasi pegadaian digital yang udah mengemas semua fitur yang ada dan bisa kita akses dengan mudah setiap harinya apa ada nominal wajib tiap bulannya untuk nabung kak? enggak ada sama sekali jadi namanya juga menabung gitu ya menabung kan suka-suka kita kita mau nabung kapan dan mau nabung berapa itu terserah kita jadi produk tabungan emas ini cocok banget kan buat kita-kita yang mungkin gajinya tuh masih pas-pasan masih standar tapi kita juga punya mimpi untuk punya emas atau mungkin kita punya mimpi untuk mencapai goals tertentu kita bisa nabung sedikit demi sedikit terus cara buka tabungannya gimana? ada dua cara buat buka tabungan emas yang pertama kalian bisa datang ke outlet pegadaian terdekat dan yang kedua kalian juga bisa buka rekening melalui aplikasi pegadaian digital tinggal jepret-jepret KTP aja udah selesai terus kalian nantinya akan dapat buku tabungan kayak gini sama ya seperti buku tabungan kalau kalian nabung di bank gitu cuma bedanya di bagian dalam kalau kalian nabung di bank isinya kan cuma nominal uang ya nominal uang masuk dan uang keluar sedangkan kalau di buku tabungannya pegadaian ini ada nominal uang dan ada konversi gram emasnya misalnya aku contohin disini ya ketika aku nabung otomatis di sebelah sampingnya itu ada konversi berapa gram sih udah kalau dikonversikan menjadi emas terus juga nanti ya layaknya kalian buka rekening lah ya ada biaya administrasinya kurang lebih Rp10.000 kalau nggak salah terus ada biaya penitipan atau biaya pemeliharaan tabungan emas kalian sebesar Rp30.000 satu tahunnya per tahun ya Rp30.000 satu tahun tuh udah aduh udah murah banget gitu ya jadi semisal kalian satu tahun ke depan itu nggak nabung sama sekali tabungan kalian tuh nggak akan hangus ketika ada biaya Rp30.000 ini tadi disini aku mau bahas keuntungan menabung emas di pegadaian kenapa aku bisa bertahan menabung dari 2018 sampai detik ini keuntungan yang pertama adalah mudah dan murah iya mudah banget kan Rek kalian untuk buka rekeningnya aja nggak ribet gitu loh cuma bawa KTP ke outlet pegadaian terdekat kalian udah bisa diproses bawa duit Rp100.000 aja cukup Rp50.000 aja cukup loh ya terus kalian udah punya rekening tabungan emas terus juga aku bilang murah karena nabungnya itu minimal mulai dari 0,01 gram dimana harganya itu ya mengikuti harga emas pada saat itu ya untuk saat ini mulai dari Rp9.000 kita udah bisa nabung di pegadaian jadi nggak harus kita itu punya duit banyak dulu, nggak harus kita itu punya duit berjuta-juta dulu untuk punya emas tapi kita bisa nabung sedikit demi sedikit disini juga fleksibel karena kita nggak ada kewajiban untuk kapan menabung dan berapa yang harus ditabung gitu semua terserah sama kita, kita mau nabung hari ini atau enggak, kita mau nabung gede atau kecil hari ini juga nggak apa-apa gitu loh keuntungan yang kedua adalah harga emas cenderung stabil dan selalu naik setiap tahunnya siapa sih yang nggak tahu kalau harga emas itu tiap tahun selalu naik gitu ya ibu-ibu aja selalu suka beli perhiasan karena harganya itu tiap tahun makin naik tapi kalau aku pribadi daripada membeli emas perhiasan, aku lebih suka nabung emas di pegadaian yaitu emas batangan gini kan jadi aku awal nabung itu di tahun 2018 kan ya atau 2017 akhir ya kalau nggak salah aku lupa ntar aku kasih tau buku tabunganku ya di awal setoranku itu segini jadi kurang lebihnya waktu itu harga emas per 0,01 gramnya itu masih 5.000-6.000an jadi 1 gramnya itu ya sekitar 500-600 itu tahun 2018 sedangkan tahun 2021 ini, detik ini harga emas itu udah mencapai 8.600 per 0,01 gramnya it means 1 gramnya itu 860.000 aku nggak perlu jelasin lah ya kalian udah pasti bisa membayangkan akan terkumpul ketika kalian konsisten nabung dari tahun-tahun sebelumnya gitu loh jadi meskipun kelihatannya tuh sepele ya kita nabung 10.000, 10.000, 10.000 gitu ya mulai dari nominal yang kecil tapi kalau nanti dikonversi dengan harga yang terus melambung tinggi itu akan menguntungkan juga buat kita keuntungan yang ketiga yaitu aman dari inflasi ya nilai uang setiap tahunnya pasti akan berubah 100.000 saat ini itu beda dengan nilai 100.000 5 tahun kebelakang katakanlah 100.000 5 tahun kebelakang itu masih bisa dipakai beli 100 beng-beng gitu ya tapi 100.000 sekarang itu cuma bisa buat beli 50 beng-beng doang yaudah sekarang bayangin aja kalau itu konteksnya adalah menabung kalian nabung 100.000 di tahun 2015 terus tahun 2020 kalian buka celengan itu nilai nominalnya tuh tetap sama 100.000 gitu kan tapi nilainya udah berbeda yang awalnya bisa dibeli 100 beng-beng sekarang baru bisa dibelinya 50 beng-beng doang kalau kayak gitu nabung kalian dibilang rugi atau untung? kayaknya makin buntung deh ya niatnya nabung itu ngumpulin duit eh ternyata beberapa tahun lagi duit kalian itu udah gak seberharga tahun-tahun sebelumnya sekarang misalkan kalau kalian nabungnya itu dalam bentuk emas di penggadaian syariah ini kalian nabung 1 gram di tahun 2015 terus kalian mau ambil nih 1 gramnya di tahun 2020 sama-sama 1 gram tapi ketika kalian konversikan menjadi rupiah itu akan menjadi nominal yang berbeda gitu 1 gram di tahun 2015 katakanlah harganya masih 500.000 sedangkan kalau kalian cairkan 1 gramnya di tahun 2020 ini setelah kalian menabung 5 tahun nilainya bisa menjadi 900.000 atau 800.000 kalian udah ada untung gak sih? kalian bisa perhitungkan sendiri kan? itulah sebabnya aku masih setia nabung emas di penggadaian karena nilai uang yang aku tabung itu gak akan turun tapi malah akan naik seiring dengan harga emas yang juga naik jadi gimana? kalian udah tertarik belum nabung emas di penggadaian? yuk buruan buka deh buka rekeningnya sekarang juga kita nabung sedikit demi sedikit biar emas kita makin banyak yaudah segitu dulu yang bisa aku share ke kalian semoga video ini bermanfaat jangan lupa like video ini dan subscribe channelku buat yang belum kalian juga boleh komen di kolom komentar bawah kalau kalian ada pertanyaan atau kalian ada saran buat video aku ke depannya dan sampai jumpa di video aku selanjutnya bye-bye